Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku semuanya Semoga anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya Kemarin ada yang tanya ke saya Kenapa sih suami yang selingkuh sudah tahu salah Tapi menolak untuk cerai Ya memang terkadang seperti itu ya Entah alasannya hilaf, jatuh cinta lagi Atau alasan-alasan lainnya Sebenarnya kebanyakan dari mereka Akan tetap lebih memilih istrinya dibanding orang ketiga itu Jadi kalau dihadapkan pada kondisi ketahuan istri Lalu istri minta cerai Ya sudah pasti dia menolak Meskipun dia tahu dia sudah sangat menyakiti istrinya Tapi yang namanya manusia Dia baru menyesal setelah terlanjur berbuat salah Nah menolak cerai adalah salah satu pertahanan diri suami Karena kalau dia sudah bercerai Sudah pasti dia kehilangan banyak hal penting di hidupnya Pertama dia kehilangan istri yang selalu mendukungnya Lalu dia kehilangan anak-anaknya Karena dia pihak yang salah Kemudian mungkin karirnya ini terancam Belum lagi harta gonogini yang harus dibagi Dan yang terpenting dia kehilangan respect dari orang-orang di sekitarnya Kalau sudah tahu begitu Kenapa dia tetap selingkuh? Nah menurut anda kira-kira kenapa nih? Apakah karena nafsu? Iseng? Atau apa? Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar ya Baik demikian video dari saya Semoga bermanfaat untuk anda semuanya Semoga rumah tangga anda semuanya selalu dilindungi Amin insya Allah Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!